Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan mengurangi jumlah takaran bahan bakar yang dibeli konsumen. Banyak lagi kamu, orang kalau nggak tahu gimana, mana pengurus kamu mana, atasan kamu mana, mana atasan kamu, udah berapa mobil kamu kayak gituin, enggak, enggak ada, kamu udah berapa mobil kamu kayak giniin, baru sekali, baru sekali, baru sekali, saya catat kamu lihat ya, keluar kamu nanti ya, lihat kamu ya, bohong-bohong lagi, orang 100.000 13 liter tapi 9 liter kamu nyatut-nyatut, Sembarangan kamu berapa mobil tuh udah kamu rugiin tuh, nyatut-nyatut, jujur dong kerja, orang lagi susah lapangan kerja kayak begini, ya, saya laporin kamu lihat ya. Perbuatan tidak terpuji pelaku diketahui langsung oleh korban saat dikonfirmasi pengelola SPDU di Jalan Bintara Utama mengatakan pihaknya baru mengetahui kejadian setelah viral di Medsos. Korban sendiri tidak melapor peristiwa yang dialaminya kepada pengelola. Atas kejadian ini, pihak pengelola SPDU telah memberikan sanksi berupa pemencatan kepada pelaku. Pelaku juga diwajibkan untuk menyatakan permintaan maaf kepada konsumen. Koratornya ngisi, dia ngisi 100. Ibu itu kan belinya 100. Tapi diisi 70. 70 terus kan ibu-ibu itu marah. Terus ngancam kan mau diveralin. Terus kan diviralin, tapi ibu-ibu itu gak lapor dulu ke atas gitu loh Ya begitu Setelah kan videonya viral, kita baru tahu kejadian ini Jadi kita panggil operator yang bersambutan Terus kita keluarin dengan permohonan maaf sebelumnya Artinya si oknum ini sudah diberhentikan Pak? Sudah